Halo jumpa lagi dengan video channel video ini membahas tentang cara setting mi remote di HP Xiaomi sebenarnya saya sudah pernah membuat video seperti ini tapi saya rasa kurang lengkap ya jadi tapi ikan lagi video atau tutorial lengkapnya ya di video ini supaya memudahkan kalian dalam menyetting mi remote dengan perangkat IP Oke dan untuk caranya pertama pastikan HP Xiaomi kalian itu memiliki fitur infrared bisa dicek dengan cara browsing atau langsung kalian lihat pada tampilan fisik HP atau juga dengan dicek di menu setting caranya masuk ke tentang telepon spesifikasi keseluruhan lalu pada versi kernel kalian tab sebanyak lima kali pada bagian ini biasanya infrared itu posisinya ada di paling bawah tanpa fitur infrared kalian tidak akan bisa menggunakan ini untuk ototers untuk mengembangkan terima kasih mau mengembangkan sudah demi tutorial engkau cara ngecek keberadaan imbat pada HP Xiaomi kalian bisa lihat linknya di bagian deskripsi selanjutnya yang kedua adalah pastikan data internet kalian on atau hidup lalu download dan install mi remote dari pengalaman kalau misalkan kalian kesulitan menggunakan mi remote versi terbaru sebaiknya pakai saja mi remote yang pasti agak lawan seperti yang terlihat saya gunakan juga mi remote versi yang ini cukup lawan jika mi remote sudah terbuka dengan dulu kalian setting ini penting jadi jangan di-abekan kalian duduk lagi aplikasi paling remote kalau remote ini adalah aplikasi pendukung jadi begitu kalian install maka aplikasi ini terlalu tidak akan terlihat ikon aplikasinya bisa kalian duduk melalui playstore atau juga dengan cara pada ikon TV yang berada di pojok kanan atas oke saya anggap kalian sudah download file mi remote langkah selanjutnya kalian tab ikon TV lalu berikan perizinan dan jika muncul notif file mi remote telah berhenti sebaiknya apikan saja itu tidak apa saja selamat menikmati lanjut yang ketiga tab tambah remote atau kalian tab ikon plus lalu pilih TV pilih Merk TV jika Merk TV tidak ada kalian langsung saja mencari dengan cara tulis Merk TV klik kalian di kolom penyarian jika sudah ketemu tab saja dan lanjut tab berikutnya untuk menggunakan Merk Remote pada TV yang tidak ada mereknya silahkan kalian lihat linknya juga sudah ada di bagian deskripsi ini biasanya untuk merek TV Cina lalu yang keempat ditampilan ini usahakan HP lurus ke arah penerima infrared TV kalian lalu tekan tombol power untuk beberapa saat atau beberapa detik dan lepaskan tunggu beberapa saat maka TV akan menyala nah seperti itu apakah TV anda menyala jika ya maka tab saja pada ya pada bagian ini kalian apikan saja dengan tekan tombol back setelah remote muncul seperti pada tampilan ini tab pada Merk atau remote oke ini remote sudah bisa digunakan kalian bisa coba tombol-tombolnya ini saya contohkan misalkan saya mulai dengan tombol volume mode atau suara channel on-off selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Dan kalian bisa coba tombol-tombolnya ya Jika ada yang tidak bisa berfungsi Bisa kalian perbaiki dengan cara Pada tampilan remote tersebut Kalian turun ke bawah Dan pilih pada perbaiki tombol Gimana? Paham ya? Dan jangan lupa berlangganan dengan cara tab script